Buya Yahya menjawab Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya punya kesalahan di masa lalu yang sangat buruk Saya sudah mencoba bertobat Mungkin sebagai wanita usia saya sudah cukup untuk menikah Tapi saya selalu gagal dalam menjalani hubungan Buya Sudah dua kali saat menuju serius Selalu gagal dengan alasan dari pihak laki-laki Keluarganya tidak menyerimu saya Mohon solusinya Buya Apa yang harus saya lakukan Dan bagaimana agar saya bisa menemukan pasangan ibu saya Sedangkan dua kali saya gagal dalam ujung pernikahan Apa itu karena kesalahan di masalah lalu saya Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang menyesal itu adalah baik Tidak boleh orang merasa benar Jadi kalau ada apapun tertunda dari sebuah kebaikan Boleh kalau kita menyalahkan diri kita Agar penyesalan kita bisa kita tingkatkan Topat kita terus kita tingkatkan Yang kedua Saya tidak tahu masa lalu apa dan kami himpung kepada siapapun Tidak semestinya Kalau memang harus bertanya boleh anda mengkaburkan Anda alamatnya mana Anda orang Jogja bila saja bisa bilang anda adalah orang Orang Bandung dan seterusnya Karena apa? Kalau sudah urusan aib pribadi Jangan sampai dibongkar Bertanya Ini adalah Insya Allah masa lalu yang dimaksud adalah Mungkin masa lalu Mungkin punya utang atau apa Bagaimana bukan urusan Kalau seandainya masa lalu urusan Urusan dengan Allah Dosa-dosa dengan Allah Allah sudah mengampuni Asalkan anda mulai hari ini Tidak akan bercerita kepada siapapun Biarpun dengan isyarat semacam ini Anda tidak perlu bercerita kepada siapapun Dengan gaya seperti itu Ini kami ingatkan kepada siapun Tanyakan saja Jika seorang wanita begini Dan anda kaburkan nama anda Karena khawatir nanti ada yang mengetahui anda Lalu menjadikan sebab anda semakin jauh nanti Baik Jadi ini makanya Kami himbo untuk bisa mengikuti kajian-kajian kami Khususnya hal-hal yang semacam ini Banyak orang sudah terlanjur salah Lalu dia untuk Mengembalikan sesuatu yang sudah salah menjadi repot Baik Kemudian masalah ketelambatan menikah anda Memang belum datang waktunya Ada seorang wanita solehah dan solehah dan solehah Tidak mendapatkan pasangan Biarpun sudah usia Usia Lanjut Jadi Karena itu adalah diatur oleh Allah Dan bukan berarti yang Bebas bergaul lalu bisa mendapatkan pasangan gampang Ada seorang wanita Menjaga diri tidak banyak bergaul dan sebagainya Dimarahi oleh ibunya dan sebagainya Dasar kamu kuper makanya kamu susah cari jodoh Ini adalah kalimat fitnah Banyak itu perempuan Yang dengan laki-laki Bebas sana sini Tidak nikah-nikah juga ada kok sampai tua Ayo Urusannya bagaimana Urusannya sudah ketentuan dari Allah Jangan sampai menyalahkan orang baik Kita pernah mendengar Tidak ada kamu kuper Makanya tidak ada laki-laki mau sama kamu Tidak bisa semacam itu Itu laki-laki Semua bebas juga ada yang tidak nikah Nikah kok Jadi belum waktunya Anda memohon terus kepada Allah Kemudian lakukan dua cara Yang pertama adalah Memohon Banyak memohon Dan juga sedekah Tawabat Istighfar Yang kedua adalah Anda komunikasi dengan orang-orang soleh Anda daftarkan Maksudnya Suruh nyarikan dan sebagainya Tolong Mbak Haji yang soleh yang baik Dan tidak usah cerita Soalnya itu orang jelek Punya masalah Tidak usah begitu Tutup semuanya Bilang saja kepada Mbak Haji itu Atau Kia itu Ustaz Tolong Ustaz Saya titip nama saja Nama saya begini-begini Saya ingin betul Mendapatkan suami yang soleh Dan sebagainya Ustaz ya Tolong Ustaz mohon maaf Ustaz Sambil ikan Anda pulang Tinggal tunggu Apalagi kalau daftarnya Anda Ke 10 Ustaz Kesempatan Anda untuk dapat Banyak Bisa saja Tiga Ustaz telpon Ini ada laki-laki Anda tiga Anda bingung Istiqarah benar nanti Jadi Anda Usahanya dengan menawarkan diri Tapi menawarkan dengan Cara terhormat Bukan di Bukan ditaruh di Facebook Siapa mau nikah dengan saya Bukan Maksudnya Jadi Kalau ada laki-laki Baik Anda boleh Bertanya kepada Seorang Kiai Untuk disambungkan Meminta Pada seorang Kiai Untuk disambungkan Dengan laki-laki tersebut Usahlah dengan usaha Lohir Dan usaha dengan Usaha batin InsyaAllah Dapat jodoh Anda Sudah dekat Wallahu a'lam Bissawam Terima kasih telah-laki tersebut Terima kasih telah-laki tersebut